Halo sahabat youtube dan dunsana-dun sana siang ini kita jalan-jalan di sekitar kota Pariaman saat ini saya sudah berada di simpang kampung kalian yang merupakan salah satu simpang terekstrim di kota Pariaman dan memerlukan kehati-hatian yang luar biasa di depan kita melintas rangkaian kereta api Pariaman Express yang datang dari kota Padang menuju stasiun Pariaman pada pukul 11.35 WIB pada siang ini ya mudah-mudahan membawa penumpang yang hendak berwisata ke kawasan Pantai Gandoria dan sekitarnya ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like share dan subscribe agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini Tinti yang taruh di depan yang terlihat itu adalah merupakan persimpangan jalan jadi jalannya tidak terlalu menonjol itu untuk masuk ke Pantai Cermin nah ini saya sudah berada di Pantai Cermin ternyata di Pantai Cermin ini pada waktu siang terlihat ada sejumlah bus-bus wisata yang sudah terparkir disini nah dari Pantai Cermin ini kita lanjut ya kita lanjut ya mau menuju ke arah Pantai Gandoria jadi dari sini dari arah selatan menuju ke arah utara dari Pantai Cermin ini ada Pasie Lohong jadi kawasan Pantai ini juga ya jadi jalan ini merupakan salah satu jalan utama yang merupakan akses penghubung antar beberapa destinasi yang ada di dalam Kota Pariaman yang berada di pinggir pantai menjadi objek wisata baik bagi masyarakat Kota Pariaman warga Kota Pariaman dan sekitarnya ya dan juga dari luar Kota Pariaman yang berkunjung ke Kota Pariaman pada hari-hari libur tapi hari biasa ada juga satu dua yang berlibur di kawasan Pantai ini tentunya juga dalam rangka menikmati masakan Pariaman ya di sejumlah warung-warung makan yang ada di sepanjang Pantai ini oke kita ini berada di dalam kawasan Pasie Lohong ya setelah ini kita akan terjumpa dengan Taman Anas Malik jadi di depan kita ini ada kawasan yang dinamakan dengan Taman Anas Malik Anas Malik adalah salah seorang tokoh legendaris ya di Kota Pariaman yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan memberi semangat dan spirit juga merintis ya kehadiran objek-objek wisata yang kini berada di dalam Kota Pariaman ini kita lanjut di sini ya di Taman Anas Malik ini nanti di kanan kita ini akan ada sebuah cafe ya cafe espresso merupakan cafe yang pertama ini di Kota Pariaman termasuk viral juga ya jadi silahkan singgah di sini ya mampir kalau mau ngopi dan ada makanan-makanan ini dia cafe espresso ini para sahabat youtube dan dusana-dusana silahkan mampir kita lanjut di depan kita ini ada kawasan Monumen Pemuda ASEAN nah jadi cukup lapang juga parkirannya dan kawasan pantainya ada labuhan kelompok nelayan tradisional arah selatan dari kawasan utama objek wisata Pantai Gendoria jadi berdampingan langsunglah kawasan ini yang berada di sebelah kiri kamera kita ini kita lanjut pada siang ini untuk berbagi kepada para sahabat youtube dan dusana-dusana yang jauh nun disana yang tidak sempat berlibur di kawasan pantai yang ada di Pariaman ini ada sejumlah bus dan kendaraan-kendaraan pribadi terlihat dari plat-platnya masih berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Marat jadi masih pendatang lokal ya yang berliburan ada odong-odong dua buah ya mampir di kawasan ini kemudian juga ada sejumlah kendaraan pribadi berplat ABN masih ada yang BK ada juga tadi saya lihat PH dari Jambi nah ini adalah kawasan utama dari objek wisata pantai Gendaria dan beberapa hari ini sudah mulai tidak ada penjaga pintunya ya biasanya ada kutipan disana tapi entah kenapa ya terakhir ini sepertinya dihentikan mudah-mudahan dihentikan begitu kata banyak suara-suara yang saya dengar di kawasan ini oke kita lanjutlah ya ini kita sudah berada di dalam kawasan utama objek wisata pantai Gendaria di kanan kita ini ada pentas utama atau pentas seninya sering ada pertunjukan seni ya di kota ini tapi pada hari ini saya lihat tidak ada kegiatan di pentas seninya ya mungkin nanti atau memang tidak ada nah ini ada sebuah bus wisata yang sudah selesai ya berlibur di kawasan Gendaria ini dan segera meninggalkan Gendaria untuk menuju tujuan berikutnya mudah-mudahan lancar ya perjalanannya dan liburannya di kawasan objek wisata pantai Gendaria menyenangkan dan berkesan nah ini ada rombong-rombongan ini rombong keluarga ya yang berdatangan walaupun tidak terlihat ramai ya panas terik pada siang ini sudah mulai ini membakar kulit kita ya rasanya juga haus ini ya jadi disini ada juga penjual makanan dan minuman nah di pantai Gendaria ini makanan spesifiknya adalah kuliner ada lengkitang ada bensi ada kerupuk kuah pakai mihun dan disini ya di kanan ini ada menjual goreng-gorengan nah terlihat ada jajaran kendara-kendaraan yang berlibur pada hari minggu ini di kawasan objek wisata pantai Gendaria sejumlah kendaraan pribadi yang tersusun dengan rapi di areal parkir di depan Pujasera jadi di kanan kita ini adalah bangunan Pujasera yang menjual makanan dan minuman nah tapi tidak banyak yang buka pada hari ini ya maklumlah sesudah masa berlebaran kita lanjut di kiri kamera ini masih terlihat rangkaian dari apa itu ya pasar malam ya tapi nampaknya sudah mulai bongkar ini mungkin sudah berakhir ya kita lanjut ya dari kawasan ini kita sampai ke batasnya ini ini adalah kawasan batas dari pantai Gendaria oh ada juga bus-bus wisata disini yang terparkir membawa rombongan mungkin yang pengunjung ini lagi berangkat menuju pulau Anso Duo jadi dari Gendaria ini bisa berwisata ke pulau Anso Duo dengan naik kapal motor penumpang nah ini dia saya sudah sampai di jembatan Muaro Paryaman kita mengarah ke arah utara di seberang sungai yang terdapat di antara pemisah ya antara pantai Gendaria dengan kawasan di Balik Muaro di Balik Muaro ini ya para sahabat YouTube dan dusana-dusana ada lagi tempat yang boleh dikatakan alternatif lah nyaman ya dan ada juga makanan dan minuman yang bisa didapatkan namanya talau pawah nah ini sempat beberapa saat ya viral pada lebaran yang lalu ya saya tidak sempat eksplor aktivitas yang berada di kawasan talau pawah ini tapi hari ini saya berkesempatan untuk melihat ke arah talau pawah ini mudah-mudahan ramai pengunjungnya jadi jalannya mulus ini jembatan ini ya ini mengarah ke arah utara ini para sahabat YouTube dan dusana-dusana dan tidak jauh nah tidak nah itu kuncinya tidak jauh nah jadi jalan kaki pun yang suka jogging juga bisa ya wah ya itulah maklum lah ya perlu minum ini tapi belum sabar ya kalau belum selesai kita nge-vlog pada hari ini ya untuk dapat berbagi kepada para sahabat YouTube dan dusana-dusana yang masih setia dengan channel Abrakeru Ikhirma di kanal YouTube sebagai tontonan alternatif dari banyak tontonan yang dihadirkan di kanal-kanal YouTube nah di depan kita ini adalah kawasan talau pawah di sini ya ada areal parkirnya di bagian luar di bagian dalam juga ada di kawasan pantai ya jadi antara jalan ini dengan eh kawasan pantai ada sebuah talau nah ini talau nya di sebelah ada bus ini ada bus wisata yang terparkir di sini ada tiga buah ini tempatnya rombongan ini ya para sahabat YouTube dan dusana-dusana kita hanya berputar sejenak sekedar melintas memperlihatkan dan suasana yang ada pada waktu siang ini sejauh mana tingkat keramaian yang terlihat dari pandangan eh mata kita mata kamera dan mata hati hahaha oke alhamdulillah ya para sahabat YouTube dan dusana-dusana kita sampai di telau pawah dan bisa dilihat ini ya itu ada telau nya nanti di balik sananya itu adalah kawasan eh laut ya pantai yang ada di Paryaman yang merupakan eh pantai barat dari pulau Sumatera Samudera India oke salam dari Paryaman